Tahun 1884 merupakan tahun yang sangat penting Karena Muhammad Daud Shah telah dewasa Maka secara resmi dinobatkan sebagai Sultan Dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah Bertempat di Masjid Indrapuri Pada waktu upacara penobatan ini Para pemimpin perang Aceh Seperti Tuan Kuhashim, Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro Memproklamirkan Ikrar Perang Sabi atau Perang Sabil Perang Sabil merupakan perang melawan kafir Belanda Perang Suci untuk membela agama Perang untuk mempertahankan tanah air Perang Jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi Setelah penobatan itu, mengingat keamanan Istana di Indrapuri dipindahkan ke Kemala di daerah Pidi Sekitar 25 km sebelah selatan kota Pidi Dari Istina Kemala inilah semangat Perang Sabil digelorakan Dengan digelorakannya Perang Sabil Perlawanan rakyat Aceh semakin meluas Apalagi dengan seruan Sultan Muhammad Daud Shah Yang menyerukan gerakan amal untuk membiayai perang Telah menambah semangat para pejuang Aceh Cik Ditiro mengobarkan perlawanan di Sigli dan Pidi Di Aceh bagian Barat tampil Teuku Umar beserta istrinya Cut Nyakdin Pertempuran sengit terjadi di Melabo Beberapa pos pertahanan Belanda berhasil direbut oleh pasukan Teuku Umar Pasukan Aceh dengan semangat Jihadnya telah menambah kekuatan untuk melawan Belanda Belanda mulai kewalahan di berbagai medan pertempuran Belanda mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi Stelsel Strategi konsentrasi Stelsel itu ternyata juga belum efektif Untuk dapat segera menghentikan perang di Aceh Bahkan dengan strategi itu telah menyebarkan perlawanan rakyat Aceh Dari tempat yang satu ke tempat yang lain Perang Gerilya juga mulai dilancarkan oleh para pejuang Aceh Gerakan pasukan Teuku Umar juga terus mengalami kemajuan Pertengahan tahun 1886 Teuku Umar berhasil menyerang dan menyita kapal Belanda Hock Kenten Yang sedang berlabuh di Pantai Rigai Kapten Hansen tewas dibunuh oleh Teuku Umar Di tengah-tengah perjuangan itu pada tahun 1891 Tengku Cik Ditiro meninggal Perjuangannya melawan Belanda dilanjutkan oleh putranya Yang bernama Tengku Maamin Ditiro Kemudian ada berita bahwa pada tahun 1893 Teuku Umar menyerah kepada Belanda Teuku Umar kemudian dijadikan panglima tentara Belanda Dan diberi gelar Teuku Johan Pahlawan Ia diizinkan untuk membentuk kesatuan tentara beranggotakan 250 orang Peristiwa ini tentu sangat berpengaruh pada semangat juang rakyat Aceh Nampaknya Teuku Umar juga tidak serius untuk melawan bangsanya sendiri Setelah pasukannya sudah mendapatkan banyak senjata dan dipercaya membawa dana 800 ribu holden Pada 29 Maret 1896 Teuku Umar dengan pasukannya berbalik dan kembali melawan Belanda Peristiwa inilah yang dikenal dengan pengkhianatan Teuku Umar Teuku Umar berhasil menyerang pos-pos Belanda yang ditemui Peristiwa itu membuat Belanda semakin marah dan geram Sementara untuk menghadapi semangat perang sabil Belanda juga semakin kesulitan Oleh karena itu tidak ada pilihan lain untuk melaksanakan usulan Snog Hurgronyi Untuk melawan Aceh dengan kekerasan Perlu diketahui bahwa sebelum itu Belanda telah meminta Snog Hurgronyi Agar melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh Sehingga dapat ditemukan strategi untuk segera mengalahkan para pejuang Aceh Snog Hurgronyi mulai menyamar memasuki kehidupan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh Ia memakai nama samaran Abdul Goffar Ia telah mempelajari agama Islam dan adat budaya Aceh Snog Hurgronyi menyimpulkan bahwa para pejuang Aceh itu sulit dikalahkan Karena disemangati oleh semangat jihad dengan tali ukhwah Islamiyahnya Oleh karena itu Snog Hurgronyi mengusulkan beberapa cara untuk melawan perjuangan rakyat Aceh Beberapa usulan itu adalah sebagai berikut Pertama, perlu memencah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh Sebab di lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan masyarakat Kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan Yaitu dengan kekuatan senjata Dan yang ketiga, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya Dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam kops Pamung Praja dalam pemerintahan kolonial Belanda Belanda segera melaksanakan usulan-usulan Snog Hurgronyi tersebut Belanda harus menggempur Aceh dengan kekerasan dan senjata Untuk memasuki fase ini dan memimpin perang melawan rakyat Aceh Diangkatlah gubernur militer yang baru, yaitu Van Hutz Menggantikan Van Fleet Genderang perang dengan kekerasan dimulai tahun 1899 Perang ini berlangsung 10 tahun Van Hutz segera melakukan serangan terhadap pos pertahanan para pemimpin perlawanan di berbagai daerah Dalam hal ini, Belanda juga mengerahkan pasukan anti-gerilya yang disebut Korps Morsose Yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan opsir-opsir Belanda Mereka pandai berbahasa Aceh Dengan demikian mereka dapat bergerak sebagai informan Dengan kekuatan penuh dan sasaran yang tepat karena adanya informan Serangan Belanda berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perlawanan Tauku Umar bergerak menyingkir ke Aceh bagian barat Dan Panglima Polim dapat digiring dan bergerak di Aceh bagian timur Di Aceh bagian barat, Tauku Umar mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran ke arah Melaboh Tetapi tampaknya persiapan Tauku Umar ini tercium oleh Belanda Maka Belanda segera menyerang benteng pertahanan Tauku Umar Terjadilah pertempuran sengit pada Februari 1899 Dalam pertempuran ini, Tauku Umar gugur sebagai syuhada Perlawanan dilanjutkan oleh Cutnya Din Cutnya Din dengan pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan perang gerilya Perlawanan rakyat Aceh belum berakhir Para pejuang Aceh di bawah komando Sultan Daud Syah dan Panglima Polim terus berkobar Setelah istana kerajaan di Kemala diduduki oleh Belanda Sultan melakukan perlawanan dengan berpindah-pindah Bahkan juga melakukan perang gerilya Sultan menuju Kuta Sawang kemudian pindah ke Kuta Bati Ilik Tetapi kuta-kuta ini berhasil diserbu oleh Belanda Sultan kemudian menyingkir ke Tanah Gayu Pada tahun berikutnya, Belanda menangkap istri Sultan yaitu Pocut Murong Karena tekanan Belanda yang terus menerus Maka pada Januari 1903, Sultan Muhammad Daud Syah terpaksa menyerah Demikian siasat licik dari Belanda Cara licik ini kemudian digunakan untuk mematahkan perlawanan Panglima Polim dan Tuanku Raha Kemala Istri, ibu, dan anak-anak Panglima Polim ditangkap oleh Belanda Dengan tekanan yang bertubi-tubi Akhirnya Panglima Polim juga menyerah pada 6 September 1903 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh yang sudah berdiri sejak 1514 harus berakhir Kerajaan boleh berakhir Tetapi semangat juang rakyat Aceh untuk melawan dominasi asing sulit untuk dipadamkan Sementara Cud Nyakdin terus mengobarkan perang jihad dengan bergerilya Tetapi setelah pos pertahanan pasukannya dikepung oleh tentara Belanda pada tahun 1906 Cud Nyakdin berhasil ditangkap Ia kemudian dibuangku semudang Jawa Barat sampai meninggal pada tanggal 8 November 1908 Namun perjuangan rakyat Aceh juga belum berakhir Di daerah Pidi, sejumlah ulama masih terus melancarkan serangan ke pos-pos Belanda Tokoh-tokoh ulama itu misalnya Tengku Mahyidin Tiro bersama istrinya Tengku di Bukit Tiro Tengku Maat Tiro Tengku Cekplieng Semua ulama ini gugur dalam perang sabil melawan kezaliman Belanda Ulama yang terakhir mengadakan perlawanan di Pidi ini adalah Tengku Maat Tiro Yang saat itu baru berusia 16 tahun Tetapi setelah dikepung di pegunungan Tangse Tengku Maat Tiro berhasil ditembak mati oleh Belanda pada tahun 1911 Ia mati syahid, gugur sebagai kusuma bangsa Sementara itu di pesisir utara dan timur Aceh juga masih banyak para ulama dan pemimpin adat yang terus melakukan perlawanan Tokoh perlawanan tersebut diantaranya adalah Setelah ayah dan suaminya gugur, Cutnya Mutia melanjutkan perang melawan kekejaman Belanda Cutnya Mutia sesuai dengan pesan dari suaminya, Teuku Cik Tunong sebelum ditembak mati oleh Belanda disarankan untuk menikah dengan Pang Nanggru Oleh karena itu, Cutnya Mutia dapat bersama-sama melawan Belanda dengan Pang Nanggru Pada tanggal 26 September 1910 Terjadi pertempuran sengit di Payacicem Pang Nanggru tewas dan Cutnya Mutia berhasil meloloskan diri Bersama putranya Raja Sabil yang saat itu baru berusia 11 tahun, Cutnya Mutia terus memimpin perlawanan Tetapi Cutnya Mutia akhirnya dapat didesak dan gugur setelah beberapa peluru menembus kaki dan tubuhnya Ulama yang lain seperti Tengku di Barat bersama istrinya Cutku Fatimah masih melanjutkan perlawanan Tetapi suami istri itu akhirnya juga gugur tertembak oleh keganasan peluru Belanda pada tahun 1912 Demikian perang sabil yang digelorakan oleh rakyat Aceh secara massal baru berakhir pada tahun 1912 Tetapi sebenarnya masih ada gerakan-gerakan perlawanan lokal yang berskala kecil yang sering terjadi Bahkan dikatakan perang-perang kecil itu berlangsung sampai tahun 1942 Terima kasih telah menonton